Ayah Aheb minta maaf tak tahu keberadaan anaknya kini. Ayah Aheb, Rudy Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina Cirebon. Rudy Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon mengajukan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Rudy ingin Aheb segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aheb bisa membantu orang tua. Yang ingin saya sampaikan ke Aheb, kepengen saya mah biar Aheb cepat kumpul sama keluarga jadi enak, bisa bantu-bantu orang tua, kata Rudy Pelor. Rudy pun menginginkan Aheb jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudy mengaku tidak tahu apakah Aheb telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Harapannya agar Aheb jujur saja, tapi saya gak tahu Aheb kasih keterangan palsu atau enggaknya. Saya juga tidak pernah mendengar kalau Aheb cerita. Saya tidak tahu keberadaan Aheb, katanya. Rudy mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aheb hampir sebulan yang lalu. Selain itu, Rudy menjelaskan dirinya tidak pernah disekap oleh politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemohon saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudy, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Rudy juga menegaskan bahwa kehadirannya di pengadilan negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana. Tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga terpidana. Sekali lagi, saya mohon maaf dari keluarga Aheb dan mewakili Aheb. Ya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak saya ataupun pribadi saya. Pokoknya saya minta maaf, ucapnya. Ayah Aheb mengakui didatangi Aheb di kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan. Malam teh anak, Aheb, datang, kata pria yang akrab di Sapa Abah tersebut. Deddy Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudy Pelor bertemu Aheb. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geslala jogolek bah di Kuningan tadi peting. Pulang setengah tilu, setengah tiga, kata Deddy Mulyadi kepada lelaki yang akrab di Sapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aheb tak sendirian. Putranya tersebut dikawal empat orang yang tak ia kenal. Empat orang itu pengacaranya, Aheb, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal empat pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng. Yang satu di samping saya, yang satu di samping Aheb. Ia menyebut, empat orang yang mengawal Aheb itu yakni tiga wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aheb. Hayang, ingin ngobrol jeng anak teh kumaha carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy. Rudy mengatakan, ia sempat memberikan nasihat kepada Aheb ketika bertemu di rumah Deddy Mulyadi. Saya bilang ke Aheb, Aheb kalau memang Aheb sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada sang anak. Sementara itu, Deddy Mulyadi menegaskan hanya ingin menolong terpidana kasus Vina yang merasa tak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Kan gini, Bah, saya mah tidak ada tujuan untuk ikut campur terhadap urusan hak orang lain. Bah, saya mah kolot ingin saling menyelamatkan. Ini ada orang di penjara yang yakin 100% tidak merasa salah. Tinggal Aheb satu, saksi kunci, Red, yang dua sudah ngaku bahwa dia bohong. Itu kalau Aheb bersaksi nanti keluarganya kumpul. Kita saling memaafkan yang ke belakang mah, sudahlah, ujarnya. Penasihat Kapolri baru sadar ada bukti yang beratkan terpidana kasus Vina. Meski dalam kasus Vina Cirebon terpojokan, penasihat ahli Kapolri masih membela penyidik. Baru-baru ini, penasihat ahli Kapolri Irjen Paul, Purn, Arianto Sutadi kembali belak-belakan soal alat bukti yang menjerat para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut. Diakui Arianto Sutadi, pihaknya baru sadar tentang adanya bukti chat yang membuat para terpidana dihukum berat. Bukti chat tersebut berasal dari hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Saat sidang kasus Vina 2016 silam, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kalau yang namanya data sudah disampaikan ke jaksa untuk pembuktian maka digunakan atau tidak sudah kewenangan JPU. Karena penyidik hanya menyiapkan bahan yang akan dimasak, selengkap mungkin, yang memasak itu Pak jaksa disodorkan ke Pak Hakim, kata Arianto Sutadi. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Saya baru ngeh, sadar, sekarang ternyata yang selama ini saya tanda tanyakan, Pak Hakim kok hanya dengan bukti sesimple itu kemudian dia menjatuhkan hukuman berat. Sekarang oh pantesan, kata Arianto Sutadi. Arianto Sutadi mengatakan rupanya hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Ternyata bukti yang disampaikan waktu persidangan itu tidak hanya keterangan saksi Tok. Walaupun ada yang mencabut, katanya, Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Tapi di samping keterangan saksi itu juga didukung bukti fakta yang termasuk scientific investigation, kata Arianto Sutadi. Pengacara Saka Tatal, Ebin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Data ekstraksi dari handphone tidak menjadi bagian dimasukkan untuk bukti perkara ini. Tetapi tangan Tuhan bekerja dia ada di berkas ini. Bukti ekstraksi ini tidak dimasukkan untuk dijadikan alat bukti dari perkara pembunuhan pemerkosaan Vina, kata Edwin Partogi Pasaribu. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Tidak masuk ke dalam daftar isi dan tidak pernah ada hasil ekstraksi ini dijadikan sebagai bukti surat, tidak pernah ada yang dimintai keterangan sebagai ahli. Memang tidak pernah dimasukkan sebagai alat bukti dipersidangan oleh kepolisian, kata Edwin Partogi Pasaribu. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Oke penyidik tidak menampilkan itu, tapi penyidik tidak menjadikan barang bukti tidak lagi disalahkan ke penyidik. Karena yang butuh alat bukti itu jaksa. Jaksa kalau ada alat bukti yang dibutuhkan pasti minta dia, kata Arianto Sutadi. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone terteracet Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni tuding Vina Cirebon lakukan pekerjaan negatif malam hari. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, menuding almarhumah Vina Cirebon melakukan pekerjaan yang tidak sepatutnya. Kesimpulan tersebut diambil Pitra Romadoni seusai melihat bukti cat hasil ekstraksi ponsel Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang mendampingi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstrasi handphone, terdapat chat berisikan Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam. Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu lo, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan kayaknya kita ngejob baik. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhum ya, Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Makanya saya minta didalami kalau bisa polisi memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapannya, saya mencurigai aja ada sesuatu, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Itu cuma bercandaan dari Vina ke aku kalau gak salah, kata Mega Lestari. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widya Sari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widya Sari sebesar Rp50.000. Wit kamu ada uang gak? Dia bilang gitu, emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli indomie sama beli pembalut, kata Widya Sari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Tadinya mau dikasih Rp50.000. Terima kasih. Hariti Nhand嘛 Terima kasih. Tadinya gak l br céu. Terima kasih.